Hai cofrens, pada soal ini kita punya pecahan 3 per 5. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah pecahan berikut ke bentuk pecahan desimal. Nah, untuk mengubah pecahan ke bentuk pecahan desimal, konsepnya seperti ini. Misalkan kita punya pecahan A per B. Dengan pembilangnya itu A, penyebutnya adalah B. Maka untuk bentuk desimalnya itu sama dengan hasil dari pembagian antara pembilang dan penyebutnya. Nah, jadi di sini kita akan tentukan hasil dari 3 dibagi 5. Nah, menentukan hasil dari 3 dibagi 5, kita bisa gunakan pembagian bersusun. Nah, kita coba hitung sama-sama ya, biar lebih mudah. Oke, 3 dibagi 5 itu tidak bisa karena 3 lebih kecil dari 5. Jadi, di sini hasil baginya kita berikan angka 0. Setelah itu kita berikan tanda koma. Kemudian, 3-nya dikali 10, kita dapat 30. Nah, 30 dibagi 5, yang mendekati adalah 6. 6 dikali 5, kita dapat 30. Nah, kita kurangkan, kita dapat 0. Nah, karena sisa pembagian 0, maka selesailah pembagian. Hasilnya adalah 0,6. Nah, jadi kita dapat bentuk pecahan desimal dari 3 per 5 adalah 0,6. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, KoFrens. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.